kabel meteran atau kabel PLN yang utama pasti semerawut untuk pemasangan awal kalau merapikan menyuruh petugas PLN pemasangan pasti ada biaya tambahan yang cukup mahal di video kali ini saya akan merapikan dengan budget yang murah meriah sekali dan pasti dulur-dulur bisa memasangnya untuk pemasangannya kita menggunakan kabel dak jadi murah meriah dan hasilnya bisa dilihat sudah rapi bahkan bisa full sebenarnya lor Oke jadi ini yang saya pakai kabel dak TC6 untuk ukurannya lebar 3 cm dan untuk tingginya yang ruga runcingnya itu 3 cm jadi lebarnya 3,5 cm tingginya 3 cm untuk merek terserah dulur-dulur saya adanya yang Pak ini paling murah harga cuman 7000 panjangnya 1 meter kalau mau lebih murah lagi yang bentuknya kotak panjangnya bisa sampai 1,7 cm harganya nggak beda jauh sekitar 9000 sampai 10 ribuan jadi ini kapan ya pemasangan pemotongannya juga kapan tinggal dipotong pakai gunting pun sudah bisa terpotong dan nggak ribet lalur dan untuk penyambungan juga nggak ribet pemasangan pun nggak ribet karena sudah ada stikernya di belakang dan saran sedikit dari saya untuk lebih di bagian yang direkamkan ini lebih pendek dari yang bagian penutupnya nanti lebih mudah untuk pemasangannya lor Oke langsung aja kita pasang jadi pertama kita lepas dulu stikernya ini pakai 3M tapi sepertinya 3M yang cukup murah yang warna putih tapi kalau untuk perekatan eh langsung rekat di tembok sangat kuat tapi untuk jangka panjang saya kurang yakin jadi nanti saya tambahkan paku beton 2 biji terserah telur-tulur dan ini panjangnya satu meter ya dan kebetulan pas sampai plafon saya atau yang saya butuhkan cuman satu sebenarnya ini sisa lor dari pe-perapian rumah saya jadi ini sisa tinggal ditaruh wajah ditempel ini sudah rekatu hasilnya kira-kira seperti ini ya dan lanjut kita asang pak paku beton pakunya saya beli yang paling pendek aja ini pun adanya di rumah dulu buat masang yang dalam rumah nggak tahu harganya mungkin berapa rupiah nggak sampai seribu rupiah lah paku beton paling pendek nggak sampai selebar jari jadi pendek sekali hanya untuk menambah kekuatannya aja jadi nanti lebih rekat dan lebih kuat soalnya kabel pel ini cukup besar dan kaku ya kalau enggak ditempel takunya nanti lepas merekatnya kalau pakai paku kan lebih dijamin untuk kekuatannya itu hasil pemasangannya seperti ini ya lor di bagu-bagu aja atau bisa pakai visor lebih bagus tapi agak ribu dikit jadi pesan saya pakai paku beton aja mudah sekali untuk pemasangannya langsung kita dorong dari bawah aja mudah sekali dan dipaskan untuk masuk ke klipnya dan kita dorong ke atas perlahan-lahan aja dan nanti kalau agak susah bisa ditekan sedikit atau dikit sedikit pasti sudah mengunci klipnya dan bahan ini cukup kuat seperti ini sudah saya pasang di rumah di beberapa tempat itu sudah hampir satu tahun kalau prekat ada yang lepas jadi saya tambah baku beton untuk menempelkannya biar lebih kuat dan pemasangannya cukup gampang saran saya kalau bisa pemasang sendiri sendiri pasang sendiri aja saya sudah pernah pakai tukang untuk tukang listrik desa tapi hasilnya malah kurang rapi menurut saya lebih rapi buatan saya yang menurut saya harusnya lebih bagus tukangnya ya tapi tukangnya agak kurang rapi dan susah dikasih tahu disuruh benerin gak mau jadi pasang pemasang sendiri aja mending lur murah meriah cuman 7000 kabel PLN sudah rapi ternyata ini bisa masuk sebenarnya dulu ini mau beli yang ukuran lebih besar ukuran 4 cm x 4 cm kalau lihat di YouTube YouTube ternyata ternyata 3 cm pun cukup bahkan yang ada covernya di kabel ini bisa dendur-dendur pisan masuk full kan jadi buat letter L gitu tapi saya gini aja udah cukup untuk sementara oke dan ini contoh pemasangan di dalam rumah saya ini untuk kabel AC pun juga cukup oke lah daripada terlihat kabel dan murah kan dan kalau untuk di bagian lain pun di rumah saya sudah pakai model gini karena dulu niatnya model industrial ternyata di lamir jadi nggak jadi industrial bisa pakai